Di kampung ini, harus punya perasaan kenapa dan jualan di lumpur-lumpur. Ini semua harus ada hati. Hati itu hanya datang dari Tuhan, tidak bisa dari orang-orang. Boleh pintar, tapi kalau tidak punya hati, tidak punya Tuhan, tidak akan pernah bangun apa-apa. Banyak orang pintar di luar, tapi tidak akan pernah. Yang hanya bisa membangun orang Papua adalah hanya dengan hati. Jadi, inti saya pada pagi hari ini, terima kasih Ali sudah undang saya, dengan teman saya Pak Otto. Kita sudah beda satu umur saja, dia juga ada sedikit, makanya dia wakil. Tapi ini orang sebat, jadi waktu susah, waktu senang, dia selalu sama rumah di antar. Dimana-mana cuma dia kestam, saya ada di sini. Kadang-kadang saya kestam, eh, kok gaya-gaya di mana? Tapi kita, itu mitra yang baik, jadi kita harus jaga lima tahun ke depan. Dan Aliye tolong di situ, supaya ingatkan bahwa, eh, kamu bilang begitu, baru kenapa kamu begini. Wapannya baik. Tapi, kenapa Aliye itu, waktu jaman kita, orang Aliye itu pemain bola yang hebat-hebat. Aliye kalau main bola itu, tidak ada yang bisa lawan. Aliye, Aliye kalau main bola, entah pasti juara. Aliye kalau main bola, terakhir cuma kepukul dengan tentara. Itu artinya bahwa, orang Aliye sajalah yang bisa mempertahankan harga diri orang Panyang. Karena waktu main bola, yang bisa berkelan dari tentara adalah orang Aliye. Kita yang di pinggiran tidak bisa. Aliye adalah beber pertahanan terakhir orang Panyang di Panyang. Kalau Aliye tidak ada, kita sudah tidak ada semua. Kita datang sekolah di situ, kita makan juga di situ, kita mau ke kota juga dari Aliye. Kita datang juga harus tinggal di Enaro. Enaro adalah sentral orang Panyang hari ini. Jadi, saya harap Aliye, mahasiswa Aliye ini, yang asli dari Enaro ini, harus, sesuai dengan ini, harus jadi agen perubahan itu. Pertama adalah harus berdoa, merendahkan diri, dan baca perumahan Tuhan. Sekolah itu penting, supaya kita juga bisa sukses. Tapi Tuhan itu segalanya dalam hidup ini. Itu yang menurut saya, yang Aliye, kita bersama-sama. Mungkin Aliye perlu tahu, besok kamu punya kota Enaro, saya akan bongkar. 5 tahun ke depan ini. Semua yang kumuh-kumuh ini bongkar. Jadi, Aliye tolong saya. Jalan bengkok saya kasih lurus. Yang lumpur-lumpur saya timun. Dan saya pakai papan, saya kasih tumbang. Jalan jadi dua jalur. Supaya jalan balik itu jadi baik ke depan. Siapa yang tidak suka dengan saya, Aliye ikut di depan lawan dorang. Supaya kamu berkota baik. Tetapi kita sudah komik. Jadi kalau kita bongkar, siapa yang lawan dan tidak suka, silakan cari kebupatan lain. Tapi kalau rasanya rumah terganggu, silakan kasih sertifikat kita bangun terima kunci. Supaya Aliye ini baik. Saya pikir itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa nanti tolong kita. Itu adalah konsentrasi lima tahun ke depan pendidikan. Orang panya ini kelompok-kelompok sendiri-sendiri. Orang panya ini sejam tadi yang duduk di belakang-belakang itu. Orang sudah maju jadi yang harus tampil di depan. Supaya harus jadi tampil di depan dan harus berani untuk buat sesuatu yang besar ke depan. Yang lain, orang bilang kenapa Miki Naipa itu pilot tapi mau maju bupati. Di Papua ini, saya sudah terbang 99% lapangan yang bengkok, miring, terjal, hujan, awan sudah saya lewat. Saya salah satu-satu-satunya orang Papua Kapten selama 15 tahun ini di Papua sini. Tuhan sudah kasih latihan saya. Kita bangun panya sama-sama. Aliye perlu tahu bahwa saya tidak cari uang jadi bupati di panya. Sama sekali di hadapan Tuhan dan di atas tanah ini. Tidak. Jadi sekarang bagaimana Aliye itu bisa tolong saya dan mahasiswa panya yang lain. Saya juga akan konsentrasi di pendidikan. Asrama ini saya akan perbaiki. Kering tetap keluar. Itu konsisten saya. Sewaktu pelantikan saya kasih surat bertahun. Jadi tidak ada main-main lagi di sini. Di panya juga nanti kita kekuat banyak. Tolong kasih tahu Aliye bahwa seratus hari kerja masyarakat hanya bisa ketemu saya hari Jumat. Supaya saya perbaiki panya yang ini baik selama seratus hari. Supaya jangan ganggu saya seperti tadi Panoak gitu yang bilang gitu. Semua masyarakat ketemu hanya hari Jumat saja. Tapi Senin sampai Kamis itu bagaimana kita bangun panya yang ini baik. Seratus hari ini kita rapikan semua. Aset kita tarik. Jangan curi-curi kita kejar. Bagaimana rumah dinas kita tarik. Mobil kita tarik. Semua sistem jalan. Pegawai sistem jalan gitu. Jadi Aliye tolong bantu saya disitu. Supaya semua ini jalan. Seratus hari kerja yang kita bersihkan. Saya pikir itu. Nanti setelah saya selesaikan kamu jadi kamu jadi Bupati lagi kamu tolong lagi. Hari ini Tuhan kasih saya besok kamu lusa orang lain lagi. Jadi kita harus buat itu. Orang Pani harus tampil beda di tanah Papua ini. Orang Pani harus jadi berkat buat orang Papua. Orang Pani harus jadi berkat buat orang Papua. Kalau orang punya tanah disini kita jangan tampil sampah. Kita harus menjadi berkat. Yang kau punya-kau punya yang mereka punya-mereka punya. Supaya kita tetap sebesar ke depan Tuhan tolong kita. Agen perubahan di Pani itu perlu. Aliye harus perlu buat hal-hal yang besar. Kita jangan memahuk lagi. Jangan pacaran sembarangan. Ini hal yang penting ini mahasiswa dengarin. Perempuan pacaran laki-laki yang bukan mabuk. Terus kau punya masa depan mau kemana. Mabuk itu tidak bisa dirubah. Hanya Tuhan saja yang bisa dirubah dia. Jadi kalau orang mabuk kau jangan pacaran dengan dia. Kalau tidak punya pikirnya tidak usah pacaran dengan dia. Ini bukan cinta. Ini bicara masa depan. Tidak punya pikirnya tidak apa-apa sudah. Ini tapi ini ganteng jadi sangat pacaran. Tidak usah. Ngapain. Dia laki-laki kerja dulu. Itu kita budaya. Kerja, bangun rumah, baik-baik, baru kita kahwin. Ini di sini nih. Mahasiswa banyak punya anak, punya ini pacaran. Keluar masuk. Orang anak mahasiswa Pani kan jago minta-minta uang dikeluarkan. Tidak boleh lagi. Kamu harus kerja. Bagaimana dulu kita itu jual tifa. Ceposnya. Sekarang Ceposnya dulu tifa. Angkat kaupung pagi-pagi. Sekarang ini mahasiswa semua sudah ada, tidak mau kuliah. Ini harus kita perbaiki baik-baik. Jadi jangan jadi mental minta-minta. Alie tolong di situ. Orang kita yang pinggiran kan datang minta-minta di orang Alie. Tapi sekarang kamu tidak boleh minta-minta supaya yang lain-lain juga tidak bisa minta-minta. Ini hal yang tidak ini begitu. Tapi saya harap kita ke depan bagaimana sesuai dengan subtema itu. Jadi agen perubahan itu perlu ada perubahan-perubahan terjadi. Tidak harus selesai di sini. Kalau bisa buat ini, komsel kah? Jadi sharing tentang hukum. Tapi juga sharing tentang macam fakultas hukum sama-sama baru. Bicara tentang hukum itu seperti apa. Itu diskusi. Terus itu punya hukum apa. Ini yang akan menjadi sejenis komuniti atau komsel apa. Sehingga ini bisa terjadi dengan baik. Kalau setiap hari orang Banyai itu kan bicara saja, putar lagi, bicara saja, putar lagi, bicara saja. Itu tidak boleh. Kalau jam 10, jam 10. Seperti hari ini. Kalau terlambat, terlambat itu tidak bisa kita dipercaya oleh orang karena kita terlambat. Harus tepat. Berapa hari lalu saya di Kabupaten Banyai pertemuan mereka keseudangan jam 8. Saya datang jam 7.55. Orang tidak ada. Sampah di mana-mana di kantor bupati dan lain-lain. Itu artinya bahwa manusia sampah yang ada di Naur Pani. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Begitu juga di mahasiswa sini. Harus betul-betul. Kalau jam 10, jam 10. Jam 11, jam 11. Jam 12, jam 12. Supaya itu melatih kita ke depan. Saya pikir itu. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa disiplin supaya semua hal kita bisa kerja dengan baik. Jadi pertama bagaimana kita bersatu. Tidak boleh cerita-cerita orang. Orang pandai ini jago ini. Kok baik boleh baru. Kok cerita orang lain. Kalau kok masih belum baik, kok jangan pernah cerita orang. Orang lain sudah di langit ini. Kita orang pandai masih cerita-cerita ini tidak boleh ada lagi. Kritik orang. Baru kok ini kan hal yang hal simpel. Tapi ini perlu. Kita cerita. Kita sekarang itu Paniyai bersatu. Paniyai mempersatukan orang di Mepago. Dokiyai, Deyai, Nabi, Rei, Intan, Jaya, kamu. Kita bersatu. Kalau orang jalan sini, kamu mau bilang Deyai ke Dokiyai, kamu bilang apa itu orang Paniyai. Tidak ada Deyai dan Dokiyai di sini. Orang Deyai jalan juga, dia bilang Deyai tidak bisa. Itu muka orang Paniyai. Yang ada itu orang Paniyai saja di sini. Jadi orang Paniyai harus buat baik di tempat ini. Di Jaya Kulairi dan di Papua. Saya pikir itu. Saya tidak perlu bicara banyak. Ini panas jadi. Terima kasih kamu sudah undang saya. Sebenarnya tadi saya pikir saya tidak usah datang. Tapi sudah. Saya datang. Nanti tempat acara ini saya bayang. Yang punya sewa-sewa ini. Bayangkan punya uang untuk kamu simpan untuk buat yang baik lain. Setelah itu, hal yang berikut. Tadi kita menyanyi. Itu saja macam orang mati-mati. Kita menyempat Tuhan yang hidup. Itu tidak bisa mati-mati. Ini Tuhan ini hidup. Panawak sudah 60. Jalan baik 10-15, 20 tahun lagi. Setelah itu tidak ada. Saya sudah kepala empat. Kalau jalan baik 20 tahun lagi. 20-30 tahun lagi. Setelah itu sudah tidak ada. Adik-adik mungkin sudah umur 20. Masih ada yang 40-50 tahun lagi. Jangan sia-siakan. Hidup ini harus jadi berkat. Jangan sia-siakan hidup ini. Dia jalan nih. Kemarin itu orang lain, seperti bupati ini. Pak Yanuari, terus Pak Daftali, Pak Henki, sekarang saya, besok ada-ada mungkin. Atau yang di bawah saya, katalah itu seterusnya. Dia jalan, dia jalan terus. Jadi hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Saya pikir itu, hal-hal yang lain itu nanti mahasiswa Pania bisa ketemu saya. Setelah melantikan, kamu kasih tahu apa yang kamu selamanya ada. Yang pemerintah buat, kita buat. Yang kamu bisa buat, kamu buat. Kamu punya bantuan, bisa buat. Kamu orang tua, buat. Tidak bisa semua ke pemerintah. Sekarang ini mahasiswa termanja betul-betul. Bulu kita tidak ada di mana. Tidak ada itu uang, itu dan lain-lain. Jadi ada uang ini, kamu orang tua, uang ini kamu kembali apa baik. Seperti kedokteran, kita akan biayai semua. Nanti kalau nilai rusak, kita tidak biayai lagi. Yang nilai bagus, kita biayai. Tapi tahun pertama, tahun 2019, sudah saya sebicara dengan kedokteran, menurut saya biayai. Pemda. Tetapi, nilai itu, Pemda tidak biayai lagi. Selamat berjalan-jalan. Kita biayai orang pintar saya, sebab Bapak 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 Bapak. Amen. Jadi saya pikir itu, mungkin Pak Wakil akan tambah 1-2 kata. Jadi, Tuhan memberkati kita semua. Saat ini, misalnya kalau ada perang masuk, siapa yang maju ke luar? Pemuda. Atau ibu-ibu, atau anak-anak, atau orang tua. Pemuda. Pemuda. Ya, Pak. Ya, Pemuda. Saat ini, saya sempat berpikir, saya setelah kuliah, turun ke Enarutali. Saya juga orang dani, laga, setelah selesai di sini, saya turun ke Enarutali. Saya nganggur 5 tahun di kampung. Kemudian ke Ibu Kota Kabupaten Enarutali, di situ bergabung dengan Partai Politik ketika itu. Saya berhasil masuk DPRD. Dan ketika itu, saya punya pikiran harus saya ambil Partai Politik. Saya punya pikiran tentang alie itu pada awalnya. Saya ketua dan TK Ibu Alie harus sekretari saya. Saya bangun dari dasar TK Ibu-nya dulu. Arena saya tahu pasti bahwa TK Ibu itu selalu korban. Enarutali Kota, TK Ibu, alie kenapa harus korban dari pembangunan nyata yang sedang berjalan mulai dari awal ke sana-sana sampai saat ini. Sekarang alie, pemerintahan kami bersyukur sekali ketika alie itu bersatu, melakukan satu penguatan untuk sama-sama mendukung jalan. Sekarang setelah kita berhasil, alie juga kami rangkul kembali untuk melakukan satu penguatan untuk kita bangun sama-sama. Saya mau menggaris bawah ikatah kepada kakak-kakak senior alie, tolong perbaiki alie itu baik-baik, karena pandangan terakhir alie ini sudah mulai rusak. itu tugas utama. Sebelum bergabung dengan pemerintah, kepada kakak-kakak senior seperti Pak Sadra, seperti Pak Takimai, saya sudah lupa nama ini, sudah lama. Ya, Pak Inggris, Pak. Naftali Takimai, dan kepada semua teman-teman kakak senior alie, agar segera mengakomodir adik-adik yang ada di sana, kemudian bersatu padu, gabung dengan pemerintah untuk kita berobrak, mulai dari kabupaten yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Alie, saya sudah berpikir, dari pertama saya ambil sekretaris, saya juga alie sudah menghasilkan satu DPRD kemarin, Pak Benny Yogi. Mudah-mudahan besok juga saya hasilkan satu. Karena TKipu akan menentukan untuk maju-mundurnya satu pembangunan. Seperti itu yang saya sampaikan, dan melalui acara ini kami bersyukur sekali, kalau alie punya gerakan-gerakan kegiatan seperti ini, untuk ini tandanya, alie itu akan maju ke depan. Dengan demikian, alie akan sampai pada agen perubahan yang dimaksud. Terima kasih penyampaian saya, sampai di sini. Baik, terima kasih atas sambutan-sambutan dari Bapak Bupati dan Wakil.